Seorang pelaku pencurian diringkus petugas kepolisian dari Polsek Balikpapan Selatan. Muhammad Firdaus, pemuda 27 tahun yang baru saja selesai menjalani masa tahanannya pada Januari 2020 lalu, kini kembali harus mendekam di Balikjuruji Sel Penjara. Dalam kurun waktu 4 bulan, tersangka mencuri di sebelah TKP berbeda di kawasan Balikpapan Selatan dan Balikpapan Kota. Tersangka melakukan aksinya di malam hari dengan cara mencongkel jendela atau pintu saat korban terlelap. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan barang curian yang belum sempat dijual, berupa 3 smart TV berbagai jenis, 3 smartphone, dan sebuah laptop. Jadi, yang jelas di sini, pelaku ini melakukan tindak pidana sebanyak 11 TKP. Gimana aja, cuman? Wilayah dan wilayah aja, dong. Wilayahnya? Yang jelas, mayoritas kecamatan Balikpapan Selatan dan kota. Sudah berapa lama, nanti? Tersangka mengaku nekat mencuri karena belum ada pekerjaan setelah bebas dari penjara. Tersangka menjual barang curianya di toko lohak barang bekas. Sekarang lewat jendela, kamu bukai tempatnya apa? Sudah terbuka memang. Itu kamu incar dulu kan? Enggak. Kamu incar dulu kak? Rantong ya? Jadi, jalan. Itu dijual kak mas? Hasilnya? Dijual. Di mana jualnya? Tempat-tempatnya memang ada sih. Paling mahal jual apa? Pernah jual apa? TV? 1 juta setengah. Buat uangnya? Buat mabuk? Buat mabuk? Enggak. Masnya kerja kak mas? Enggak, enggak sih. Dulu kerja di mana? Dulu. Tersangka dijerat pasal pencurian disertai pemberatan dengan ancaman 7 tahun penjara. Iskandara Mirdahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Tersangka dijerat. Tersangka dijerat. Terima kasih.